Intro Assalamualaikum Kita sebenarnya adalah orang kufur nikmat Karena kita terlalu mengagungkan nikmat-nikmat yang kecil Yang sangat tidak pantas untuk diagungkan Kita mudah terlena dengan nikmat-nikmat yang tidak pantas membuat kita terlena Nikmat harta, nikmat benda, nikmat tahta dan jabatan Itu semua seringkali membuat kita terlena Seringkali membuat kita lupa Dan seringkali membuat kita jauh dari Allah SWT Orang-orang berpikir itulah nikmat yang sejati Itulah nikmat yang hakiki Itulah nikmat yang sesungguhnya Padahal jika kita kaji lebih dalam Nikmat-nikmat tersebut hanya sebuah tipu daya dunia Dengan nikmat-nikmat tersebut Banyak orang yang terpedaya Banyak orang yang tersesat Banyak orang yang lalai Mungkin di dalamnya termasuk kita Kita terlalu bangga dengan mobil kita Kita terlalu bangga dengan rumah kita Dan kita terlalu bangga dengan harta dan uang kita Padahal jika kita pikir Semua yang tadi saya sebutkan Itu hanya omong kosong dan bualan dunia Semuanya akan habis Semuanya akan lenyap Di telan zaman Semuanya tidak akan bertahan lama Lalu kenapa Jika semua hal tersebut tidak bertahan lama Maka kenapa kita mengkufuri nikmat Allah yang lainnya Hanya demi nikmat-nikmat yang kecil Saya berikan contoh Berapa banyak sholat yang kita tinggalkan Hanya demi urusan duniawi Entah itu pekerjaan Entah itu bisnis Ataupun urusan duniawi yang lainnya Maka disitulah latar kekufuran kita Kita kufur kepada Allah Hanya demi nikmat yang kecil Nikmat pekerjaan Nikmat uang Nikmat harta Bisa melalaikan kita Dari beribadah kepada Allah Jangankan orang-orang kaya Bahkan Seringkali orang-orang miskin pun Lalai Dengan yang namanya nikmat-nikmat kecil Berupa uang Makanan Atau bahkan Hanya untuk cinta Seringkali kita lebih tega meninggalkan sholat Hanya demi spesial uang Seringkali Kita rela meninggalkan ibadah Hanya demi untuk Istri ataupun suami kita Bahkan seringkali Anak-anak kita Menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah Bukan hanya di keluarga Uang kita Pekerjaan kita Profesi kita Seringkali membuat kita lalai Membuat kita lupa Membuat kita jauh dari Allah Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah Yang kamu dustakan Surat Ar-Rahman Ayat 13 Itu adalah suatu pertanyaan Yang sangat memukul kita Sangat telak memukul Dada dan pikiran kita Saat Allah bertanya Nikmat manakah yang kamu dustakan Seharusnya Jika Anda seorang muslim Jika kita seorang muslim Kita berpikir keras Tentang ayat tersebut Nikmat Allah yang mana Yang seringkali kita dustakan Kita akan mulai Bermain logika Saat kita mendapatkan Nikmat Berupa mobil mewah Baik itu Lamborghini Ataupun Ferrari Maka Nikmat manakah Yang akan kita nikmati Nikmat manakah Yang akan lebih dulu Kita syukuri Nikmat manakah Yang akan kita banggakan Sudah tentu Kita akan membanggakan Kita akan menikmati Kita akan mensyukuri Lamborghini kita Ferrari kita Kita lari ke soal yang lain Saat kita mencicipi Makanan yang sangat enak Manakah yang akan kita syukuri Sudah tentu Kita akan lebih dulu Mensyukuri Makanan tersebut Saat kita mendapatkan rumah Manakah yang lebih dulu Kita syukuri Sudah tentu Rumah tersebut Yang akan lebih dulu Kita syukuri Namun Sadarkah kita Akan nikmat Allah Yang sangat besar Yang seringkali kita kufuri Yang seringkali kita ingkari Yang seringkali Kita tidak peduli Terhadap nikmat tersebut Apakah itu Saya akan jelaskan Saat kita mendapatkan Lamborghini Seringkali kita akan menikmati Lamborghini tersebut Tanpa kita sadari Bahwasannya Lamborghini tadi Tidak bisa kita nikmati Jika kita tidak punya mata Begitupun dengan Makanan yang lezat Sadarkah kita Bahwasannya Makanan tadi Tidak dapat kita cicipi Tidak dapat kita nikmati Tidak dapat kita rasakan Kelezatannya Jika kita tidak punya lidah Begitupun rumah Rumah semewah apapun Rumah sebagus apapun Rumah semegah apapun Tidak akan terasa nikmat Jika kita tidak punya mata Isteri yang cantik Suami yang tampan Tidak lagi terlihat cantik Tidak lagi terlihat tampan Jika kita Tidak punya mata Makan nikmat Tuhan Yang mana lagi Yang kamu dustakan Jawabannya Bahkan Nikmat Tuhan Yang ada dalam diri kita Seringkali kita dustakan Allah berfirman Dalam surat Al-Baqarah Ayat 152 Bersyukurlah Kepadaku Dan janganlah Kalian kufur Allah memerintahkan kita Untuk bersyukur Kepadanya Dan janganlah Kita kufur Kepadanya Lalu Berapa lama Anda hidup di dunia ini Berapa lama Saya hidup di dunia ini Berapa lama Kita hidup di dunia ini Saya Berumur 20 tahun Berapa umur Anda Selama itukah Kita mengkufuri Nikmat Allah Yang ada di dalam tubuh kita Saya sendiri Selama 20 tahun Saya adalah orang yang kufur Seringkali Mengingkari nikmat Allah Yang ada dalam tubuh saya Bagaimana dengan Anda Berapa lama Saya Anda Dan kita semua Mengingkari nikmat Allah Yang ada di dalam Tubuh kita Berapa lama Kita menjadi orang-orang yang kufur Pernahkah Anda berpikir Bagaimana Anda Saya Dan kita semua Mati dalam keadaan kufur Ya Betul Kita semua adalah orang kufur Nikmat di dalam tubuh saja Tidak kita syukuri Apalagi nikmat yang lain Sebejat itu Kakita Oleh karena itu Mulai detik ini Marilah Kita semua meningkatkan rasa syukur kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan dulu syukur harta Jangan dulu syukur jabatan Jangan dulu syukur kemewahan Jangan dulu syukur istri yang cantik Jangan dulu syukur suami yang tampan Jangan dulu syukur anak yang soleh Cukup Syukuri saja Apa yang ada di dalam tubuh kita Itu yang pertama Itu yang paling awal Dan itulah yang paling mudah Di saat kita sudah bisa mensyukuri itu Maka Semua nikmat Allah Akan kita syukuri Dan kita Akan menjadi orang-orang yang bersyukur Bukan lagi orang-orang yang kufur Lantas Masih maukah Anda Saya dan kita semua menjadi orang yang kufur? Bukan lagi orang-orang yang kufur? Bukan lagi orang-orang yang kufur? Yang ketiga